Intro Majelis Ta'lim Sabilal Anwar Al-Mubarak Antasan Senor Pimpinan Al-Mukarram K.H.M. Syukri Unus Ringati Haul ke 883 Sultanul Aldia Sayidi Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani Di Antasan Senor, Kecamatan Martapura Timur Peringatan Haul menghadirkan pencerama Habib Umar bin Hamid Al-Jailani Keturunan Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani Selain itu, turut hadir Bupati Banjar Haji Sayidi Mansur Beserta wakilnya Habib Ididus Al-Habsy, para ulama, habaib, dan ribuan Juma'ah pencari berkah Haul diawali pembacaan maulid azab disertai dengan qashidah pujian kepada Rasulullah SAW Dan dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Qori Fuad Mawardi Bupati Banjar Haji Sayidi Mansur mengatakan, melalui peringatan haul ini, kita mentapkan nilai keislaman dan keimanan Juga tanamkan rasa cinta kepada Rasulullah dan para awliya, sehingga kita mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat Sementara itu, Habib Umar bin Hamid Al-Jailani mengawali tausiahnya dengan memuji jemaah yang hadir Karena betapa beruntungnya dapat pandangan dari Rasulullah SAW dan para awliya Dirinya berpesan kepada para santri agar menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya Menentut ilmu agama, serta menghapal kitab-kitab yang membuat takut kepada Allah SWT Habib Umar bin Hamid Al-Jailani merupakan keturunan Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani Beliau ulama besar yang menjadi rujukan ulama-ulama ahlu sunnah wal jemaah Terlebih kalangan mazhab Imam Syafi'i Saat ini, Habib Umar dinobatkan sebagai mufti Imam Syafi'i Dan pemberi fatwa ajaran-ajaran Imam Syafi'i ke seluruh dunia Tim Liputan Surabandjar melaporkan